Telaga ngebel di Ponorogo selain menyajikan pemandangan indah yang menarik wisatawan, namun juga ada beragam kuliner khas yang tidak boleh dilewatkan. Salah satu kuliner yang ada di Telaga ngebel patut dicoba adalah ikan nila woku, hidangan spesial yang bisa Anda temui di warung dapur ngebel bunda. Tidak hanya ikan nila woku, kelezatan kuliner ini semakin istimewa dengan dinikmati bersama nasi tiwul. Destia Cantika, salah satu pengunjung setia danau ngebel, mengaku rutin berkunjung ke warung ini untuk menikmati ikan nila woku. Menurutnya, rasa yang disajikan benar-benar berbeda dan membuat ketagihan. Ya, suka-sukanya nila woku soalnya nggak ada tempat lain, cuma ada di sini aja. Rasanya gimana loh mbak, nikmatnya? Sangat banget, pedes, capur seger, jadi mantap banget. Jadi favorit aku. Pemilik warung, Dodo Rian Adiraharjo menjamin jika ikan yang akan diolah diambil langsung dari kolam dalam kondisi hidup, demi menjaga cita rasa dan kelezatannya. Ikan nila digoreng dan ditumis dengan bumbu khas yang kaya akan rempah. Ikan juga dipadukan dengan bumbu woku khas manado, yang sudah dimodifikasi membuatnya terasa lezat dan khas, hingga membuat hidangan ini banyak diburu oleh wisatawan. Yang spesial disaksikan kalau di sini ada nila woku. Yang paling spesial sih nila woku karena di antara banyaknya warung di sini. Kemungkinan yang ada nila woku yang pertama kali itu di sini. Keunikan rasanya seperti apa nila woku ini mas? Kalau keunikan rasanya nih, biasanya kan rata-rata kalau orang di sini makan nila bakar dan lain-lain yang kering-kering. Kalau nila woku ini berkuah dengan rasa yang asam manis gitu. Kayak asam manis cuma lebih seger lah dari asam manis. Warung yang sudah berdiri sejak 2010 ini menjadi salah satu tempat kuliner favorit di kawasan wisata ngebel, karena menawarkan sajian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV Terima kasih telah menonton!